Jelang Proliga 2023, sejumlah tim voli putri belum merilis daftar pemain yang akan berlaga di turnamen voli kasta tertinggi tersebut. Sambil menunggu daftar pemain, yuk kita intip prediksi bidadari voli yang akan berlaga di Proliga 2023. Bela Sabrina, Maya Indri hingga mantan pacar Donny Haryono diprediksi masih akan berlaga di Proliga 2023 pada Januari mendatang. Berikut ini, Hot Info telah merangkum prediksi bidadari voli yang akan berlaga di Proliga 2023 mendatang yang dikutip dari berbagai sumber. Siapa sajakah mereka? Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya juga. Agar Anda tidak ketinggalan, info-info menarik lainnya dari Hot Info. 1. Bela Sabrina Bela Sabrina tampil menawan di ajang Livoli 2022. Outside heater petrokimia ini berasal dari Riau. P-voli bernama lengkap Bela Sabrina Agustina ini, bukan hanya berprofesi sebagai atlet voli, ia juga tercatat sebagai mahasiswa Universitas Gresik. Bela Sabrina telah bermain bola voli sejak duduk di bangku sekolah dasar. Pada musim Proliga 2022, Bela Sabrina juga membela Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Pemain voli yang memiliki tinggi 171 cm ini diprediksi akan kembali membela petrokimia di ajang Proliga 2023. 2. Alia Anastasia Alia Anastasia dikenal sebagai pemain voli putri sekaligus mantan pacar Doni Haryono. Musim Proliga 2022, Alia Anastasia membela Jakarta Pertamina Vastron. Namun, ia jarang diturunkan sebagai pemain utama. Tercatat sebagai pemain voli bin O2C, Alia Anastasia diprediksi akan berlaga di Proliga 2022. 3. Maya Indri Maya Indri dikenal sebagai bidadari voli Jawa Timur. Penampilannya berhasil menarik perhatian di ajang Livoli 2022. Bersama dengan Megawati Hangestri, Maya Indri berhasil membawa timbang jatim Surabaya juara Livoli 2022. Sosok Maya Indri diprediksi juga akan berlaga di Proliga 2023. 4. Rani Setiawati Nama Rani Setiawati dikenal sebagai poin maker tim karisma Bandung di Livoli 2022. Sebelum membela tim karisma premium sebagai outside hitter di ajang Livoli Divisi Utama, Rani rupanya telah bermain di Proliga. Pemain voli berusia 22 tahun ini, diprediksi juga akan berlaga di Proliga 2023. 5. Honey Budiarti Sosok Hany Budiarti tak asing di kalangan Volimania. Ia berhasil membawa tim Gresik Petrokimia mendapatkan posisi runner-up di ajang Proliga 2022. Terbaru, Hany Budiarti berlaga bersama TNI AU Putri di Livoli 2022. Bersama dengan tim TNI AU Putri, Hany Budiarti dan kawan-kawan berhasil mendapatkan gelar runner-up Livoli Divisi Utama 2022. Itulah 5 bida dari Voli yang diprediksi akan berlaga di Proliga 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!